Begitu pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM sejumlah SPBU di ibu kota di serbu warga, seperti SPBU di Menteng, Jakarta Pusat. Namun untuk sementara, pihak pengelola harus menutup SPBU untuk mengubah harga pada mesin pengisian bahan bakar. Untuk tahu lengkapnya, kita tanya langsung pada Rifan Dwi Astono. Ya, Rifan. Ya, Sinta dan Taufik, hingga saat ini detik-detik pergantian harga bahan bakar minyak di salah satu SPBU di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, sedang berlangsung, di mana saat ini memang beberapa kendaraan ini masih ditutup. Maksud kami SPBU ditutup untuk sementara, karena memang pengelola dari SPBU ini sendiri harus mengganti angka yang ada di dalam mesin pengisian bahan bakar minyak, di mana premium diubah angkanya dari harganya Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter, sementara untuk solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter. Nah, dan pergantian harga ini sendiri memang dilakukan pada pukul 24.00 atau 00.00 pada tanggal 18 November, karena memang pemberlakuan harga yang baru dilakukan mulai hari ini, setelah tadi pada pukul 9 malam Presiden Joko Widodo mengumumkannya di Istana Merdeka. Nah, ini saat ini memang antrian masih terus terjadi, beberapa pengendara masih ada yang berusaha untuk ikut mengantri, namun sudah diminta untuk tidak ikut mengantri kalau memang ingin mendapatkan harga BBM yang lama. Nah, salah satu pengantri yang juga berada di antara antrian kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar minyak ini adalah Pak Yudi, di mana Pak Yudi masih ikut mengantri untuk mendapatkan harga BBM yang lama. Pak Yudi, kalau boleh tahu Bapak memang pengguna bahan bakar yang bersubsidi ya Pak ya? Untuk ya, sebenarnya untuk kendaraan kami sebenarnya ada yang saya pakai bersubsidi, atau ada juga yang tidak tergantung. Saya lagi bawa motor. Oke, tapi kali ini mungkin Bapak ingin mendapatkan harga yang sebelumnya ya Pak ya, yang sebelum naik begitu? Terus terang sebenarnya saya karena kehabisan bensin, saya sebenarnya nggak tahu kalau ini mau naik, tapi saya rasa naik itu sudah diwacanakan dari beberapa hari yang lalu dan saya rasa memang sudah perlu ya pemerintah naikkan karena subsidi untuk BBM saya dengar sih sudah sampai 700 triliun, saya pikir mendingan dialihin ke mensejahterakan rakyat secara mungkin pendidikan atau fasilitas rasa rana fisik gitu. Berarti Pak Yudi setuju gitu ya Pak dengan penaikan harga BBM ini? Ya saya setuju aja karena sebetulnya masyarakat ini harusnya berani ya, dan arti realistis karena kalau masyarakat pun beli di sedikit minggit sedikit ke pengecara aja naik lebih, kita nggak protes memang biasa, harusnya masyarakat terbiasa bahwa itu memang pemerintah ada maksud baik ya, dan arti memang untuk dialihkan ke bidang yang lain untuk mensejahterakan masyarakat, saya setuju niat baiknya aja gitu. Berarti Bapak istilahnya optimis dengan pengalihan subsidi ini untuk proyek-proyek yang sosial dan juga keproduktif gitu ya Pak? Ya saya yakin pemerintah berniat baik ya, nggak mungkin pemerintah itu menjalankan masyarakatnya gitu. Terima kasih Pak Yudi, opininya semoga mulai saat ini kita mulai terbiasa dengan harga-harga yang baru. Oke, terima kasih Pak Yudi. Dan memang Sinta dan juga Taufik kita mulai harus bisa terbiasa dengan harga yang baru, karena memang mulai hari ini harga bahan bakar minyak terutama adalah premium dan juga solar, yang memang berubah harganya menaik 2.000 rupiah dari harga sebelumnya, dan memang sebetulnya kenaikan harga BBM ini sendiri cukup unik, karena Presiden Jokowi Dodo dan tentunya pemerintah menaikkan harga BBM ini ketika harga minyak dunia justru sedang turun, di mana saat ini harga minyak dunia berada di kisaran sekitar 70-80 USD per barel. Di mana kalau dilihat dari perbandingannya justru kalau di Cina, mereka menurunkan harga bahan bakar minyak karena harga minyak dunia sedang turun. Dan kita lihat nanti apakah memang pengalihan subsidi atau anggaran dari subsidi yang tadinya untuk BBM ke sektor yang produktif, di mana akan dibagikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, kemudian untuk mendukung program dan visi misi dari Presiden Jokowi untuk membuat Indonesia sebagai negara maritim yang kuat ini bisa terwujud. Apakah kenaikan harga BBM kali ini adalah langkah yang tepat atau tidak untuk masyarakat. Kemudian hari kita lihat dampaknya dalam beberapa saat ke depan. Sinta dan juga Taufik.